Siapakah ini dengan rambut agak keriting? Ayo, siapa? Sebelum menjawab foto tadi, kita melihat bahwa ini adalah mesin bor. Pasti saja buat ngebor, bukan buat nyuci. Ini adalah mesin bor paling kecil. Ukuran wattnya saya kurang tahu, tanya orang mekanik. Nah, ini adalah mesin gerinda. Tapi kok mesin gerinda ada di sini? Saya tidak bakalan membahas mesin gerinda. Saya membahas mesin bor. Oke, mesin bor. Ini juga mesin bor. Tapi beda dengan yang pertama, yang warna merah. Ini adalah mesin bor beton. Khusus penggunaan untuk beton. Meskipun besar tetap bor. Kalau belum tahu cara penggunaannya, inilah adalah cara penggunaannya. Dengan menggunakan mesin bor, pekerjaan menjadi enteng, ringan, dan efektif. Lihat, cara mereka mengebor. Ini adalah bor beton. Bor beton khusus untuk menggunakan beton. Untuk mengebor kayu. Tapi bisa. Tetapi, tetapi, bor beton itu tidak cocok untuk kayu. Bor kayu ada sendiri. Dan ini bor beton. Kita lihat bagaimana cara kerja. Bor beton seperti itu. Jadi agak didorong-dorong, guys. Itu berkeluar debunya. Karena dibor. Ada jenis westwood. Bor betonnya untuk bor beton. Bukan bor kayu. Sebelum penemu itu lahir, atau sang penemu mesin bor itu lahir, pekerjaan untuk pengeboran. Khususnya pengeboran, baik beton, besi, kayu. Itu sangatlah sulit ya. Tetapi, sesulit mana membangun candi? Sesulit mana ya? Oke. Kita tidak membahas candi. Candi itu zaman dulu. Tidak tahu. Itu butuh bor atau tidak. Saya tidak tahu. Makanya kita membahas mesin bor. Mesin bor adalah mesin yang sangat membantu sekali. Khususnya di kalangan mekanik. Atau di kalangan yang membutuhkan mesin bor. Pekerjaan jadi gampang, ringan, dan efektif. Sebelum penemuan ini, mesin bor itu sangat mungkin dihargai mahal ya. Ketika penemuan pertama oleh siapa? Yuk, kita lanjut. Oleh John Wilkinson. Siapa John Wilkinson? Yuk, kita lihat. John Wilkinson, industrialis. Jadi, dia industrialis ya. Jadi, kerjanya di industri. Namanya John Ironman. Atau John Ironman Wilkinson. Atau John Wilkinson. Lahir 1728 14 Juli 1808 adalah seorang industrialis Inggris yang memelopori pembuatan besi cor dan penggunaan barang-barang besi selama revolusi industri. Dia adalah penemu mesin bor presisi yang bisa memuat silinder besi cor seperti barel meriam dan yang digunakan dalam mesin uap. James Watt. James Watt. James Watt. James Watt. Sama saja. Mesin bor disebut alat mesin pertama. Dia juga mengembangkan alat peniup untuk blast furnace yang memungkinkan suhu lebih tinggi dan meningkatkan efesiensinya. Namanya John Wilkinson. Nah, ini orangnya. Ini Wilkinson oleh Lee Muel Francis Abbott. Lee Muel Francis Abbott. Jadi, yang gambar ini namanya itu ya. Nama penemu mesin bornya itu adalah John Wilkinson. Berasal dari mana? Kita lihat. Lahir 1728. Little Clifton, Chamberlain, Inggris. Meninggal pada tahun 14 Juli 1808. Berusia 79 sampai 80 tahun. Bradley Staffordshire, Inggris. Tempat beristirahat Gereja Lindalee. Lindalee in Chartamel, Inggris. Kebangsaannya Inggris. Penduduknya Iron Master. Iron Master. Pengusaha pembangunan kapal besi pertama. Mitra di jembatan besi pertama di dunia. Jadi, itu ya. Kita lihat biografinya. Kita lihat. John Wilkinson lahir di Little Clifton. Bridgefoot, Chamberlain. Sekarang di bagian dari Kumbria. Putra tertua, Isaac Wilkinson dan Mary Johnson. Isaac kemudian menjadi pot founder di Blasfurnes di sana. Salah satu pertama menggunakan kokas bukan arang yang dipelobori oleh Abraham Darby. John dan saudara. Tirinya William yang berusia 17 tahun lebih muda dibesarkan dalam keluarga Presbyterian yang non-konformis. Dan ia dididik di akademi yang berbeda di Kendal. Yang dijalankan di Kendal mana nih? Kendal Jawa Tengah. Yang dijalankan oleh dokter Caleb Roderham. Adiknya Mary menikahi non-konformis lainnya, Joseph Priestley. Pada tahun 1762, Priestley juga berperan dalam mendidik adik laki-laki John William. Pada tahun 1745 ketika John Wilkinson berusia 17 tahun, ia memagang ke seorang perdagang Liverpool selama lima tahun dan kemudian menjalin kemitraan dengan ayahnya. Ketika ayahnya pindah ke Tunku Bersham dekat Wreckham pada tahun 1753, John tetap di Kirkby Unsdale di Westmoreland. Dimana ia menikahi Anne Maudesley pada tahun 1755-12 Juni ya. Oke, dia juga disebut dengan master besi ya. Dari tahun 1755, John Wilkinson menjadi mitra dalam kepedulian Bersham pada 1757 dengan mitra yang mendirikan plasfur furnace di Wilay dekat Broseley di Shropshire. Susah banget sih bahasanya. Kemudian ia membangun tungku lain, tungku lain, dan bekerja di New Wilay. Dia membuat rumahnya di Broseley di sebuah rumah bernama The Lounge yang menjadi markasnya selama bertahun-tahun. Dia memiliki rumah di kedua sisi The Lounge yang berfungsi administrasi. Satu nama The Mines yang digunakan untuk distribusi ribuan token. Token apa maksudnya? Nggak tahu. Masing-masing bernilai setara dengan setengah dolar. Di Shropshire, dia juga mengembangkan karya besi di Snatchel. Hollinswood, Hadley, dan Hampton Loade. Dia dan Edward, dianya itu tadi ya penemu bornya. Black Way juga menyewa tanah untuk membangun yang lain di tempat kerja Bradley di paroki Bilston. Dekat Wolverhampton, ya dikenal sebagai bapak industri besi Staffordshire Selatan yang luas dengan Bilston sebagai permulaan negeri hitam. Ini susah bahasanya ya. Jadi di Inggris itu banyak bahasa-bahasa susah atau negeri-negeri yang namanya susah. Oke kita lanjut pada tahun 1761 yang mengambil Ali, Bersham, Iron Walk juga. Bradley menjadi perusahaan terbesar dan tersuksesnya dan merupakan tempat percobaan ekstensif dalam mendapatkan batu bara mentah untuk menggantikan kokas dalam produksi besi cor. Pada puncaknya itu termasuk jublah tungkul, dakan pekerjaan batu bata, tembikar, karya kaca, dan pabrik bergulir. Kanal Birmingham kemudian dibangun di dekat karya Bradley. Jadi penemu mesin bor adalah John Wilkinson, sang industrialis dari Inggris ya. Lahirnya itu 1728, wafat 1808, 14 Juli. Oke sampai sini mudah-mudahan pengetahuan bapak telah diupgrade ya. Setelah menonton video ini penemu mesin bor presisi yang dikembangkan menjadi portangan ya. Seperti itu. Oke jangan lupa ya like, share, and subscribe Westwood Channel. Oke guys. Nah ini gambarnya John Wilkinson. Dilukis oleh Lemuel Francis Abbott. Abbott, Yungan Abbott, Bebane Abbott. Oke jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax